Lalu Ujitian memaksa cucu kandungnya yang bernama Li Congrut dan Li Xianwei Serta cucu menantunya yaitu Uyengji untuk bunuh diri Dimana-mana ya guys ya Orang bilang kalau nenek kandung itu lebih sayang sama cucu kandung daripada anak kandung Ini enggak guys, jangan kan cucu kandung, jangan kan anak kandung Ujitian lebih cinta kepada kekasih gelapnya Sebelum memulai video ini, Intan mau mengucapkan belasung tawar terhadap keluarga korban KRI Nanggala 402 Benar-benar berita yang menyedihkan, semoga keluarga korban diberi kekuatan Hari ini, Intan mau melanjutkan video kemarin ya guys ya Buat yang belum nonton video kemarin, silahkan nonton dulu Linknya ada di atas ini, juga Intan taruh di description box Sebelum memulai, Intan juga mau menunjukkan bagian yang hilang di video kemarin Pengen ngurus negara rek, wis lama gak usah ikut-ikut Lalu kemudian dice Ada bagian yang ganjel ya guys ya Lalu dice war Itu ada bagian yang hilang guys, ada scene yang hilang Jadi Intan mau nambahin disini scene yang hilang itu Jadi kemarin itu, Ujotian sama Lice ini kan Dia itu berseteru terus Ujotian ini gak suka sama Lice yang selalu membantah terus Akhirnya Ujotian menggulingkan Lice dan menggantikan Lice dengan adiknya yaitu Litan Ini part yang hilang kemarin Oke, let's start Kemarin ceritanya Intan sampai berdirinya dinasti Chow ya guys ya Jadi dinasti Chow ini berdiri pada tahun 690 Dengan kaisar wanita di Cina yaitu Ujotian Usia Ujotian saat itu 66 tahun Di awal-awal pemerintahan dinasti Chow ini ditandai dengan adanya polisi rahasia Jadi polisi rahasia itu tugasnya melaporkan siapapun yang dicurigai Membahayakan kedudukan Ujotian dan menghukumnya Jadi misalkan ada polisi rahasia itu melapor ke Ujotian Yang mulia, saya melihat si A itu melakukan pertemuan rahasia dengan BCD Lalu Ujotian bilang bunuh ABCD Dibunuhlah ABCD Padahal belum tentu loh pertemuan rahasia itu tujuannya itu untuk kudeta itu kan ya belum tentu Dan gara-gara polisi rahasia ini salah satu polisi rahasia yang bernama Lai Jungchen Itu dia itu hampir membahayakan nyawa ketiga anak kandung Ujotian Yaitu Lijen yang tadi Intan bilang digulingkan taktanya oleh Ujotian Yang kedua Litan yang gak mau jadi kaisar itu Dan yang ketiga putri bungsu Ujotian yaitu putri Diving Lai Jungchen ini menuduh ketiga anak kandung Ujotian ini melakukan pemberontakan Wah ini anak-anaknya Ujotian ini lumayan spot jantung ini guys Video kemarin kan Intan juga cerita kan bagaimana Ujotian ini memperlakukan anak-anaknya Jadi ya pasti ketakutan si anak ini anak-anaknya Ujotian Tapi untungnya ya guys ya mereka bertiga punya alibi yang kuat Yang menyerang Lai Jungchen dan menuduh Lai Jungchen itu asal-asalan Bohok asal-asalan Hingga yang dihukum mati bukan mereka bertiga tapi Lai Jungchen Dengan meninggalkan Lai Jungchen otomatis polisi rahasia itu sudah tidak ada lagi Bahkan korban-korban polisi rahasia yang dipenjara-dipenjara itu banyak yang dibebaskan Di tahun 697 putri Diving memperkenalkan temannya yang bernama Chang Chang Chong ke Ujotian Lalu Ujotian jatuh cinta kepada Chang Chang Chong Chang Chang Chong bilang gini Yang mulia aku punya adik Adikku ini lebih kompeten dari aku Lebih dateng dari aku Namanya Chang Ishi Dilihat juga si Chang Ishi itu oleh Ujotian Lalu Chang Chang Chong dan Chang Ishi ini dijadikan kekasih Oleh Ujotian Nah Chang bersaudara ini guys Menjadi kekasihnya Ujotian ini dia semakin berkuasa Semakin mendapatkan power Hingga di tahun 701 Cucuk dari Ujotian Yang juga anak dari Liji yang bernama Lijongrun Itu lapor sama kakaknya Kakak perempuannya Dan suami dari Lijongwei yaitu Ku Yenji Dia mengutarakan ketidaksukaannya itu Dan kok ya kebetulan didengar oleh Chang Ishi Chang Ishi lalu melaporkan hal ini kepada Ujotian Kalian tahu guys apa yang terjadi selanjutnya Lalu Ujotian memaksa cucuk kandungnya yang bernama Lijongrun dan Lijongwei Serta cucuk menantunya yaitu Ku Yenji untuk bunuh diri Gimana-mana ya guys ya Orang bilang kalau nenek kandung itu lebih sayang sama cucuk kandung Daripada anak kandung Ini enggak guys Jangankan cucuk kandung Jangankan anak kandung Ujotian lebih cinta kepada kekasih gelapnya Pada tahun 704 Posisi Chang Bersaudara itu semakin kuat dan semakin kuat Bahkan dia memasukkan keluarga-keluarganya untuk menjadi pejabat Yaitu Chang Chang Si, Chang Chang I, dan Chang Tung Su Dan mereka semua korupsi guys Karena ketahuan korupsi Mereka semua dipecat Kecuali Chang Bersaudara Yaitu Chang Chang Cong dan Chang Ishi Karena Chang Bersaudara ini bilang kalau dia itu tidak melakukan korupsi Ya iyalah mana ada maling teriak maling Lalu guys di musim bikin tahun 704 Ujotian sakit Saat ujotian sakit ini yang boleh mengunjungi itu cuma Chang Bersaudara saja Lalu keadaan ujotian ini semakin parah semakin parah Dan di musim semi tahun 704 Jenderal-jenderal yang gerah sama Chang Bersaudara ini melakukan merencanakan pembunuhan untuk membunuh Chang Bersaudara Dan pembunuhan ini disetujui oleh Liji Akhirnya dibunuhlah Chang Bersaudara Keesokan harinya Para jenderal ini memaksa Ujotian untuk menyerahkan tahtanya kepada anaknya yaitu Liji Nah sekarang kondisinya Ujotian ini dia cuma bisa berbareng kan guys Ya diserahkan tahtanya diserahkan 16 Desember 705 Saat usia Ujotian 81 tahun Ujotian meninggal Dengan meninggalnya Ujotian dinasti Cao berakhir juga Ujotian dimakamkan di pemakaman Tianling Si Liji itu kan jadi kaisar ya Dia enggak mau meneruskan dinasti Cao guys Dia mengembalikan menjadi dinasti Tang Dinasti ayahnya Sekilas itu ya guys ya Liji ini punya nama lain yaitu Lijian Dan nama Lijian ini lebih terkenal daripada Liji Orang-orang biasa pake Lijian Nah kenapa sih entah kok pake Liji? Karena kakak kandungnya si Liji ini namanya Lijian Ayo kita lihat video kemarin Menuduh Lijian yang membunuh Ming Cong Yen Dan memasukkan Lijian ke penjara Enggak lama kemudian putusannya itu dateng Nyuruh Lijian untuk bunuh diri Meninggal juga si Lijian Jadi kakak kandung Liji yang bernama Lijian Yang dibunuh sama Ujotian yang di video tadi itu Namanya Lijian Jadi gini guys Sulitnya Mandarin itu ya ini guys Dia punya empat nada yang berbeda Namanya sama Tapi nadanya itu beda Namanya sama-sama Lijian Tapi nadanya Yang anak yang dibunuh Ujotian itu Lijian Sedangkan si Lijian ini namanya Lijian Itu yang bikin bingung Makanya karena ini Daripada pake Lijian dan Lijian Lebih baik Intan pake Lijian Jadi buat kalau kalian nanti Comment di kolomnya Intan Loh Cik Intan yang anaknya Ujotian yang kudeta Itu namanya bukan Lijian loh Namanya Lijian loh Berarti kalian gak nonton sampe abis ini Dinasti Cao ini guys Berdirinya cuma sebentar Cuma 15 tahun Tapi dinasti Cao ini Banyak melakukan perubahan-perubahan Yang positif Yang pertama Ujotian itu Mengadakan ujian negara Untuk pejabat-pejabat Yang kepingin bekerja di istana Dan ujian negara itu terbuka untuk umum Selama ini gak ada ujian negara guys Yang menjadi pejabat Pejabatnya istana itu ya Sistem nepotis begitu Ditaunya Ujotian Dia membuka untuk umum Bukan cuma untuk Yang miskin aja Yang boleh mengikuti Wanita pun boleh mengikuti Ujian negara Perekrutan pejabat-pejabat Dari hasil ujian negara ini ya guys ya Ujotian punya staff yang pintar-pintar Ujotian juga membuat tempat Tempat itu Untuk menyimpan bahan makanan Dan bisa awet selama 10 tahun itu guys Jadi dampaknya pada saat Bencana kelaparan Warga-warga dari Ujotian ini Tidak ada yang mati kelaparan Meskipun mereka tidak bisa makan dengan kenyang Apakah ini dari buah hasil pemikirannya Ujotian? Enggak juga Ini dari hasil Ujotian memilih Staff yang pintar-pintar untuk bekerja di bawahnya dia Ujotian juga berhasil menaklukkan Korea dan Asia Tenggara Jadi dinasti Chow itu juga termasuk Korea dan Asia Tenggara Berbeda banget dinasti Chow saat kepemimpinan Ujotian Ujotian juga membuka lagi perdagangan sutra Sutranya Cina ini kan terkenal banget ya Dan banyak yang suka Sampai sutra-sutranya Cina itu dijual ke luar negeri Yaitu ke Turki dan lain-lain Dan ini membuat dinasti Chow ini kaya raya Pajak rendah Tidak ada korupsi Jadi rakyat happy banget dipimpin oleh Ujotian ini Kenapa Ujotian ini kok pengen dia itu dicintai oleh rakyatnya? Kalau rakyatnya happy Otomatis tidak ada pemberontakan dari rakyat guys Ini memperkuat kedudukannya Ujotian juga Pejabat-pejabat itu guys Banyak yang gak suka sama Ujotian Karena gak bisa korupsi dia Oposisi dari Ujotian ini Kepengen menghapus Ujotian ini dalam sejarah Jadi kepengen sejarah itu Tidak menuliskan si Ujotian ini Tapi gak bisa Rakyat mengakui Kalau Ujotian ini salah satu Kaisar Yang bisa memimpin Gak semua loh Kaisar itu bisa memimpin Kemarin Intan baru cerita Kaisar itu kan bukan pilihan rakyat Kan turun-temurun Mentang-mentang Kaisar Kerjaannya happy-happy doang Dia gak bisa memimpin Kerjaannya makan tidur Party-party Terus ada Kaisar kayak gitu ada Masih inget siapa? Kalau inget Tuliskan komen di bawah ya Intan seneng loh Kalau videonya Intan itu banjir komen Ujotian ini ada dramanya loh guys Judulnya Empress of China Yang main itu Van Ping-Ping Cuantik banget Dan bajunya itu guys Bu heboh-heboh Itu menunjukkan kalau Baju yang heboh itu ya Katanya Van Ping-Ping menunjukkan Kalau dinasti Jawa itu adalah Dinasti yang kaya raya Kalian kalau mau nonton Silahkan nonton Sampai disini dulu Ceritanya Intan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah nonton Channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya Dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton